Pernah nggak kamu bertanya-tanya mengapa kanker jantung sangat jarang terjadi? Itu ada, tapi kasusnya cukup jarang. Sekarang kita cari tahu kenapa kanker jantung jarang terjadi. Jantung sendiri adalah organ vital yang terus bekerja tanpa henti untuk memumpah darah ke seluruh tubuh kita, termasuk saat kita tidur. Namun, berbeda dengan organ lain seperti paru-paru atau hati, kanker jantung sangat jarang terjadi. Kenapa bisa begitu? Jadi, ada beberapa alasan. Pertama, salah satu alasannya adalah sel jantung atau kardiomiosit memiliki tingkat pembelahan yang sangat rendah. Kanker biasanya muncul dari kesalahan dalam pembelahan sel. Karena sel jantung yang jarang membelah ini, peluang terjadi kesalahan ini juga jauh lebih kecil. Selain itu, jantung selalu dialiri darah yang kaya oksigen dan juga nutrisi. Aliran darah yang konstan ini membantu membuang zat-zat karsinogen dan produk metabolisme yang bisa memicu kanker sehingga mengurangi resiko terjadinya kanker pada jantung. Tiga, jantung terletak di dalam tubuh dan tidak terpapar langsung oleh zat karsinogen dan lingkungan seperti asap rokok atau polusi udara yang sering menjadi penyebab kanker pada organ lain seperti paru-paru. Selanjutnya adalah, sel jantung memiliki mekanisme perbaikan DNA yang sangat efektif. Jika terjadi kerusakan genetik, sistem ini bekerja untuk memperbaikinya dengan cepat sehingga mencegah terjadinya mutasi yang bisa memicu kanker. Sistem imun tubuh kita juga berperan penting dalam mencegah kanker jantung. Sel-sel imun selalu berpatroli mencari dan menghancurkan sel-sel abnormal sebelum berkembang menjadi kanker. Dan struktur jantung yang kupoh dan fungsi vitalnya sebagai pembuah darah juga menjadi faktor pelindung. Tumor di jantung bisa dengan cepat mengganggu fungsinya yang esensial sehingga lebih sulit untuk berkembang. Dari sel jantung yang jarang membelah, aliran darah yang konstan, kemudian hingga pelindungan dari papanan karsinogen, banyak faktor yang berperan mengapa kanker jantung sangat rendah terjadi. Ini menunjukkan betapa kompleks dan tangguhnya tubuh manusia dalam melindungi organ vitalnya sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe untuk informasi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.